Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Arsenal resmi bajak David Luiz dari Chelsea Deadline jendela transfer di Inggris musim panas 2019 ini Diwarnai dengan kepindahan sensasional Yaitu David Luiz yang menyeberang dari Chelsea menuju sesama tim London Arsenal Meski tak disebutkan dalam pernyataan resmi Arsenal Akan tetapi media-media asal Inggris menyebutkan bahwa David Luiz digayat The Gunners dengan biaya 8 juta ponseling Bersama Arsenal, pemain asal Brazil itu mendapatkan kontrak selama 2 tahun Kabar mengenai transfer David Luiz baru muncul sehari sebelum jendela transfer ditutup Back berusia 32 tahun tersebut, diklaim mangkir dari latihan Chelsea guna memaksakan kepindahan dirinya ke Arsenal Hanya beberapa jam berselang, Chelsea dan Arsenal pun kabarnya sudah menyepakati harga David Luiz David Luiz tertarik untuk menyeberang ke Arsenal yang memang sedang membutuhkan back tengah baru setelah ditinggal oleh Lauren Koscielny yang pindah ke Borduk Faktor lain yang membuat David Luiz tertarik pindah ke Arsenal adalah keberadaan Unai Emery di kursi manager Emery sempat mengasuk Luiz di PSG meski hanya sebentar saja Romelu Lukaku resmi bergabung dengan Inter Milan Berakhir sudah, saga transfer striker timnas Belgia Romelu Lukaku Setelah mengalami tarik ulur selama beberapa pekan terakhir Pemain berusia 26 tahun ini, akhirnya resmi meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan raksasa Serie A Italia Inter Milan Kabar ini sendiri menjadi sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu Mengingat kubu Inter sudah menyatakan ketertarikan mereka kepada Lukaku sejak dibuka bursa transfer Namun, masalah harga menjadi penghalang kedatangannya hingga akhirnya kedua klub mencapai kata sepakat Kedatangan Lukaku ke Inter dipastikan akan membuat masa depan Icardi berada dalam tanda tanya Seperti diketahui, hubungan pemain asal Argentina tersebut dengan pihak manajemen Inter terus memburuk sejak musim lalu Sang manager, Antonio Conte juga sudah mengkonfirmasi bahwa Icardi tidak masuk dalam rencananya musim depan Bergabungnya Lukaku ke Inter Milan sendiri mengakhiri dua musim karirnya di Old Trafford Selama kurun waktu tersebut, ia sudah tampil di 90 laga untuk Manchester United dengan torehan 42 gol dan 13 asis Chelsea resmi pinjamkan Drinkwater ke Burnley Chelsea resmi meminjamkan gelandang Danny Drinkwater ke sesama klub Premier League Burnley Lewat laman resmi mereka masing-masing, Chelsea dan Burnley sama-sama mengkonfirmasi bahwa Drinkwater menjalani masa peminjaman selama setengah musim Yaitu hingga 6 Januari 2020 mendatang Drinkwater merasa bahwa peminjamannya ke Burnley akan sangat berguna bagi dirinya Untuk bisa mengembalikan level bermainnya yang sempat turun akibat jarang dimainkan ketika di Chelsea Danny Drinkwater merupakan jebolan dari Akademi Manchester United Setelah menembus tim utama dan dipinjamkan ke sejumlah klub Drinkwater akhirnya dilepas permanen ke Leicester City pada tahun 2012 silam Drinkwater menjadi salah satu aktor utama keberhasilan Leicester City menyabet gelar juara Premier League pada musim 2015-2016 lalu Pada musim panas 2017 lalu, Drinkwater pindah ke Chelsea dengan biaya 35 juta ponsterling Sayang, cedera membuat karir Drinkwater tak berkembang di Chelsea Bahkan, musim lalu ia sama sekali tak pernah mendapatkan kesempatan bermain Arsenal resmikan transfer Kieran Tierney Arsenal akhirnya resmi merekrut Kieran Tierney dari Celtic The Gunners sudah cukup lama berusaha untuk mendatangkan back berusia 22 tahun itu ke Emirates Stadium Namun sayang, mereka terganjal oleh harga yang dipatok oleh Celtic Sempat ada indikasi bahwa Arsenal bakal batal merekrutnya Namun ternyata The Gunners berhasil meresmikan transfernya Pada waktu menjelang ditutupnya bursa transfer di Inggris pada kamis sore waktu setempat Transfer ini disambut dengan bahagia oleh manajer Arsenal Unai Emery Ia merasa senang karena kehadirannya akan membantu memperkuat lini pertahanan The Gunners Tierney sendiri menjadi rekrutan kelima Arsenal pada bursa transfer musim panas ini Tierney memulai karir sepak bulannya dengan bergabung dengan tim junior Celtic pada tahun 2005 silam Pada tahun 2015, ia dipercaya untuk bergabung di squad senior Celtic Satu tahun kemudian, berkat performa apiknya, ia dipercaya untuk membela tim Nas Skotlandia Sejauh ini, Tierney telah bermain sebanyak 170 kali bagi Celtic Dan di level tim Nas, ia telah mengoleksi 12 cups Tottenham resmi pinjam Giovanni Lo Celso dari Real Betis Tottenham, kedatangan amunisi baru tepat di akhir bursa transfer Inggris ditutup Tottenham resmi mendatangkan gelandang Real Betis Giovanni Lo Celso Dengan status pinjaman dan opsi pembelian di akhir musim Dispurs, pemain Argentina ini akan mengenakan nomor punggung 18 Lo Celso merupakan pemain yang ingin didatangkan oleh Pochettino pada musim ini Bahkan, dikabarkan, Pochettino sendiri yang meminta manajemen Tottenham untuk segera mengangkut sang pemain ke London Nama Lo Celso mulai dikenal ketika ia membela PSG Sempat tampil reguler pada musim 2017-2018 Namun ketatnya persaingan di lini tengah PSG membuatnya dipinjamkan ke Real Betis Bersama Betis, karirnya mulai menanjak dengan memainkan 32 pertandingan dan berhasil mencetak 9 gol Penampilannya tersebut membuat Betis memilih untuk mempermanenkan statusnya pada April 2019 Everton resmi dapatkan Alex Iwobi Tak berselang lama usaha merampungkan perkrutan David Lewis Arsenal resmi melepas gelandang serang Alex Iwobi ke sesama tim Premier League Everton Lewat laman resmi mereka, Everton menyatakan bahwa Iwobi digait dengan biaya transfer yang dirahasiakan Meski demikian, media-media Inggris menyebut bahwa kepindahan Iwobi berkisar senilai 40 juta pound sterling Iwobi menaikan kontrak di Everton dengan durasi 5 tahun yaitu hingga Juni 2024 mendatang Gelandang 23 tahun itu menjadi rekrutan ketujuh pihak klub pada musim panas ini Manager Everton Marco Silva mengungkapkan bahwa Iwobi merupakan target utama tim di jendela transfer musim panas ini Iwobi sendiri merupakan produk asli Akademi Arsenal yang berhasil menembus tim utama pada 2015 silam Bersama Arsenal, Iwobi sudah mencatatkan penampilan sebanyak 149 kali dengan mencetak 15 gol di semua kompetisi Sementara di level internasional, Iwobi yang membela timnas Nigeria hingga kini sudah memiliki 36 cups dan 6 gol Back timnas Inggris usia 21, Ryan Sesenyon akhirnya resmi bergabung dengan Tottenham Hotspur Pemain 19 tahun tersebut datang secara permanen dari Fulham dan akan diikat kontrak hingga 6 musim ke depan Sebagai bagian dari transfer tersebut, Fulham mendapatkan pemain muda Spurs Josh Onomah Dapat dimainkan di berbagai posisi, di sektor kiri, baik sebagai gelandang maupun back sayap Sesenyon akan diproyeksikan sebagai solusi jangka panjang Spurs terutama untuk posisi back kiri Seperti diketahui, musim 2019-2020, mereka hanya memiliki Danny Rose dan Ben Davis sebagai back kiri murni Kedatangan Sesenyon sendiri menjadi keseriusan anak asuh Pocetino untuk bersaing memperbutkan gelar di musim ini Produk Akademi Fulham ini menjadi rekrutan keempat Pocetino Sesenyon dipromosikan ke tim senior Fulham pada 2016 silam, kala usianya masih 16 tahun Ia mengakhiri pengabdiannya di Fulham dengan mencetak 25 gol serta 18 asis dari 120 penampilan Gagal ke Inggris, Paulo Dybala ditawarkan ke PSG Ditutupnya bursa transfer Premier League bukan berarti peluang bagi Paulo Dybala untuk pindah juga tertutup Kali ini, Juventus akan berupaya menjual Paulo Dybala ke PSG Juventus memang berjuang untuk melepas Paulo Dybala pada bursa transfer awal musim 2019-2020 ini Juventus sudah mencoba untuk menawarkan pemain berusia 25 tahun itu ke klub asal Inggris Yaitu Manchester United dan Tottenham Namun, hingga bursa transfer ditutup, tidak ada kesepakatan yang terjadi Dybala dikabarkan menolak kesepakatan tersebut Kini, seperti dikutip dari The Independent, niat Juventus untuk menjual Paulo Dybala masih tetap ada Kali ini, Juventus berniat untuk menawarkan sang pemain ke PSG Juventus sendiri memang sedang membutuhkan dana segar untuk menyeimbangkan raca keuangan klub Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan melepas Paulo Dybala ke klub lain dengan harga yang mahal Zinedine Zidane kecewa pada Florentino Perez Sebuah kabar kurang sedap datang dari Real Madrid Pelatih mereka Zinedine Zidane diberitakan tengah marah besar terhadap sang presiden Florentino Perez Pada musim panas ini, Real Madrid memang bergerak aktif di bursa transfer Mereka telah mengeluarkan dana sekitar 300 juta euro untuk bisa mendatangkan 5 pemain baru ke Santiago Bernabu Meski begitu, Zinedine Zidane belum merasa puas dengan belanja besar Madrid tersebut Ia diberitakan menginginkan satu pemain lagi yaitu Paulo Pogba Dilansir dari Sports Mall bahwa transfer Pogba ini membawa masalah tersendiri bagi El Real Zinedine Zidane diberitakan sangat kecewa kepada Perez karena pihak klub gagal mengamankan saga transfer ini Perez diberitakan tidak bisa mendatangkan Pogba karena mereka belum berhasil menjual Hamas Rodriguez dan Garit Bell Yang direncanakan akan menjadi sumber dana untuk transfer Pogba Barcelona diberitakan belum menyerah untuk mendatangkan Neymar Mereka diberitakan akan mengajukan tawaran final untuk pemain PSG itu dalam waktu dekat ini Barcelona sendiri dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Neymar namun mereka memiliki masalah finansial Terlebih lagi mereka baru saja mengeluarkan dana sebesar 120 juta euro untuk bisa membeli Antoine Griezmann dari Atletico Madrid Namun dilansir dari Express Barcelona siap untuk menawarkan Filipe Coutinho ke PSG Selain itu mereka juga menawarkan uang tunai dengan jumlah yang masih dirahasiakan Langkah ini diambil Barcelona karena mereka tidak memiliki uang sebesar 200 juta euro untuk membeli Neymar di musim panas ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.